Dalam memerikakan hari jadi kemerdekaan Republik Indonesia ke-73 ratusan warga dan kepolisian bersepeda bersama di kawasan Majalaya Kabupaten Bandung selain dalam rangka memerikakan hari ulang tahun kemerdekaan. Sepeda bersama tersebut juga guna mempererat hubungan warga dan kepolisian. Ratusan warga Kabupaten Bandung dan luar kota memenuhi halaman Mapoosek Majalaya Kabupaten Bandung. Ratusan warga berkumpul untuk mengikuti kegiatan sepeda bersama kepolisian dan komunitas sepeda gunung di kota maupun Kabupaten Bandung. Sepeda bersama ini dalam rangka memerikakan hut kemerdekaan Republik Indonesia ke-73. Selain itu kegiatan ini juga dalam upaya mempererat hubungan masyarakat dengan kepolisian. Harapannya dengan digelarnya bayang arah merdeka ini sempurna apa? Harapannya adalah untuk mempererat melalui sirat-surat antara poli dengan masyarakat. Berbaiki cipta poli sendiri dan berbaiki cipta poli sebagainya. Ketua Pelaksanaan Bayangkara Merdeka, Sony mengatakan jarak yang ditempuh para pesepeda setidaknya 20 km dengan melewati berbagai tanjakan dan turunan curang. Kawasan Majalaya dipilih karena memiliki jalur yang indah dengan pemandangan alam Bandung Selatan. Penggunungan yang akan dilalui oleh kurang lebih 250 peserta dan akan finish di Geludra, yaitu adalah bukit para wisata yang ada di Bandung Selatan. Ini tiap rasa aja, Bandung TV.